Intro Ricuan pasca debat Perdana Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan ini bermula saat masa pendukung lawan menyoraki kedatangan paslon nomor urut 1. Ketegangan antar pendukung pun terjadi, sempat terjadi cekcok hingga nyaris adu fisik. Ketegangan kembali terjadi saat masa akan masuk ke dalam area debat, namun dihalau petugas keamanan karena tak punya kartu khusus. Untuk meredam gesekan antar masa, aparat mengizinkan pendukung paslon tetap berada di sekitar area. Namun untuk debat selanjutnya jumlah masa yang mengantar akan dibatasi. Sebuah bangunan selasar yang berada di depan pasar Wameo, kecamatan Batu Poaro, Kota Bau-Bau, tiba-tiba roboh. Para pedagang dan warga yang sedang berbelanja di pasar Wameo panik istris. Akibat kejadian ini, dua orang warga mengalami luka dan sembilan kendaraan rusak berat karena ditimpa bangunan. Mobil, mobil. Rombongan kelompok perguruan pencah silat dari Tulung Agung ini saling serang kelompok masa dari luar kota Tulung Agung. Peristiwa ini terjadi ketika masa membubarkan diri usai menghadiri acara santunan anak yatim yang diadakan salah satu perguruan pencah silat. Peristuan bahkan terjadi di dua lokasi berbeda, yakni di jalan pahlawan depan stadion Rejo Agung dan di jalan Jayankusumo Simpang 3 Ngujang. Akibat peristiwa ini, dua orang terluka dan sempat dibawa ke rumah sakit. Inilah detik-detik penyelamatan seorang bocah perempuan berusia 4 tahun dari tangan penculik. Korban diculik dari rumahnya dengan dalih mengajak jalan-jalan. Pelaku mengaku saat kejadian dibawa pengaruh sabu, sehingga berhalusinasi dan menjadikan korban sebagai tameng ketika dikepung warga di pos polisi wilayah Pejaten Barat. Saat penculikan, pelaku juga melakukan tindakan asusilah ke korban. Dari keterangan polisi, motif pelaku melakukan penculikan karena tak dipinjami uang oleh orang tua korban. Usai penyelamatan, korban langsung dibawa ke rumah sakit karena terluka sayat. Akibat peristiwa ini, jalan raya Pejaten Barat sempat macet total. Akibat kericuan di stadion, Kapten Iwayandipta ini seorang supporter perempuan terluka karena terkena lemparan botol hingga dibawa ke rumah sakit. Polisi langsung mengamankan terduga pelaku. Dalam laga Bali United FC melawan Persisolo, tuan rumah berhasil unggul 3-0. Satu dari tiga pelaku pengganjal mesin ATM ini berhasil ditangkap seorang polisi yang mencurigainya saat beraksi. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan dengan melukai tangan polisi memakai pisau. Pelaku tak berkutik usai dikepung warga hingga babak belur. Pelaku telah diamankan di polsek Ciledug. Seorang oknum polisi digerebek warga dan aparat di sebuah penginapan karena bersama wanita yang bukan istrinya. Usai penggerebekan ini, pelaku sempat kabur. Pelaku terancam dipecat dari institusi dan terjerat pasal pidana. Pelaku terancam dikirkan ini, pelaku sempat kabur. Masih ingat video ini? Ini adalah rekaman video Ronald Tanur di kasus dugaan pembunuhan kekasihnya. Korban terbaring tak berdaya di parkiran basement sebuah tempat hiburan malam di Surabaya pada Oktober 2023. Hah? Gak tau? Aku mau keluar, kembali-kembali di jalan, gak bisa keluar. Sembilan bulan berselang, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio memfonis bebas Ronald Tanur. Rekaman kamera CCTV dan hasil visum dinilai hakim bukanlah bukti kuat. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Yang kedua, bahwa meninggalnya korban itu lebih karena pengaruh konsumsi alkohol. Nah, padahal ini sangat berbanding terbalik misalnya dengan visum et repertum yang disajikan bahwa meninggalnya korban itu kan karena ada faktor luka. Kemudian dari CCTV bahwa itu sudah bisa menjelaskan bagaimana korban itu dilindas kenderaan. Ada cekcok, ada kekerasan, dan apa yang dibuktikan dalam CCTV dan visum itu. Tetapi hakim tidak mengambil itu. Jadi ini merupakan kejanggalan. 23 Oktober ketiga hakim itu ditangkap di Surabaya atas dugaan swap. Pengacara Ronald Tanur ditangkap pihak Kejaksaan Agung di Jakarta atas kasus yang sama. Barang bukti uang rupiah, dolar Singapura dan Amerika, serta ringgit senilai lebih dari 20 miliar rupiah diamankan. Dua hari berselang, Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat MA, Zarov Richard, karena diduga menjadi makelar kasus dalam putusan kasasi Ronald Tanur. Tumbukan uang senilai hampir 1 triliun rupiah ini nyatanya menjadi bukti adanya dugaan kecurangan dalam putusan itu. MA berkomitmen tak akan lindungi anggota yang terlibat kasus swap. Membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan kralifikasi kepada mahasiswa tim kasasi perkara Gregorius Ronald Tanus. Maka maku berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Dugaan kasus swap di kasus pembunuhan ini membuat miris berbagai pihak akan peradilan di negeri ini. Apapun ceritanya, ini kan hakim itu benteng keadilan. Dan yang menjadi satu catatan kita, kasus pokok perkara ini kan soal hilangnya nyawa. Entah itu pembunuhan, pembunuhan bencana, atau penganayayaan menimbulkan hilangnya nyawa. Saya seringkali, tolonglah menghimpau kepada siapapun menegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim itu, untuk tidak bermain-main dengan nyawa. 27 Oktober, giliran Ronald Tanur ditangkap di rumahnya di Surabaya. Mungkin ada perumahan mas. Masa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, yang datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara ini, mencoba menerobos barikade polisi yang tengah menjaga sidang perdana kasus Guru Supriyani pada 24 Oktober. Para guru ini menuntut Guru Supriyani dibebaskan. Bapak, harapannya supaya Ibu Supriyani dibebaskan, karena dia tidak bersalah. Saya jelaskan tidak bersalah. Bagaimana tanggapan Bapak soal Ibu Supriyani? Seperti apa orangnya? Iya, bapak tidak bebas ini, akan kita kembali lagi. Kita kembali lagi, tidak akan kita berhenti sebelum dia dielaskan dia, karena dia tidak bersalah. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi pada 30 Oktober, wali kelas korban menyatakan tidak mengetahui adanya penganiayaan di dalam kelas 1A pada 24 April. Saksi bahkan menyebutkan di hari itu terdakwa ada di kelas 1B. Karena tidak ada korban di beliau, saya tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat? Tidak pernah melihat. Karena jam 10 itu anak-anak sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada. Jam 8.30 pernah tidak lihat Ibu Supriyani masuk di dalam ruang kelas? Tidak pernah. Kasus guru Supriyani telah didengar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. Pertemuan dengan Kapolri direncanakan untuk membahas soal kekerasan di lingkungan pelajar. Dan sekarang masih jadi isu di media ya kasus Bu Supriyani itu. Dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu. Menyelesaikan dari hulu dan kami sudah komunikasi non formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini. Supriyani seorang guru honorer tingkat sekolah dasar 04 Baito di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dituduh menganiaya anak polisi. Bagaimana Bu? Senang Bu? Jangan penangguannya Bu? Guru Supriyani sempat mendekam di penjara selama satu minggu, namun penahanannya akhirnya ditangguhkan. Ibu senang Bu ya? Penangguan Bu? Ibu tetap tidak mau ngakibat saja ya Bu? Tidak. Pak, saya sudah kasih salah satu kanit, uang sejumlah 15 juta. Siapa sangka operasi penertiban penyalahgunaan BBM di kota Kupang berbuntut pada pemecatan tidak hormat, Ibda Rudi Soik. Ibda Rudi Soik merasa dirinya sudah mengajukan keberatan, namun belum dibalas pihak Polda NTT. Dengan alasan inilah keluarga Ibda Rudi menolak penahanan. Kok ini mempermalukan kotong juga? Biasalah apa? Biasanya saya pesung. Dalam RDP dengan DPR, Kapolda NTT menjabarkan 5 kasus pelanggaran etik yang dilakukan Ibda Rudi. Itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang. Dan termasuk terhadap Ibda Rudi Soik sampai dengan sekarang, pada sidang awal Komisi Kode Etik, bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PT DH. Namun perwakilan Ibda Rudi Soik punya pendapat lain. Bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Dari RDP dengan Komisi 3 DPR, Mabes Polri memastikan, Polda NTT akan mengevaluasi pemberhentian tidak hormat Ibda Rudi Soik. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, Sudara saya beri wawah menang. Copot segera. Demi Allah, saya bersumpah. Sepekan usai seremoni pelantikan Presiden Menteri Kabinet serta retret di Akmil Magelang, Prabowo langsung beraksi. Prabowo memanggil sejumlah menteri ke istana, salah satunya menteri pertanian. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah. Kemudian yang kedua adalah kita memberi perhatian pada petani dari segi hulu sarana produksi termasuk pupuk. Dalam upaya penyelamatan seri teks, Prabowo memanggil Menko Perekonomian, Menkeu, dan Menteri Ketenaga Kerjaan untuk menyiapkan langkah strategis agar perusahaan tidak terhenti. Tahap sekarang kita monitor dulu. Yang pertama, Bia Cukai sudah menyetujui bahwa import-eksportnya bisa terus berjalan. Berikut lima fakta Menteri di Kabinet Merah Putih. Fakta satu, kendaraan yang dipakai para Menteri Kabinet Merah Putih. Mobil berbobot hampir tiga ton ini mencuri perhatian usai beberapa kali dipakai Prabowo dalam kegiatan kenegaraan. PT Pindad sebagai pemproduksi Maung MV3 Garuda Limousin ini juga tengah mengembangkan MV3 VVIP untuk Menteri. Pengembangan untuk namanya MV3 VVIP yang akan digunakan oleh para Menteri, para pejabat, gubernur, dan lain-lain yang juga dipesan oleh, diminta oleh Bapak Presiden untuk kita produksi. Dengan rencana Menteri memakai mobil buatan dalam negeri ini harapannya dapat meniadakan mobil impor. Maung ini adalah beliau ingin semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Sesuai peraturan Menteri Keuangan, Menteri atau setingkat Menteri, negara memberikan maksimal dua mobil dinas. Dengan pilihan tipe sedan, SUV atau MPV yang berkualifikasi A. Wakil Menteri mendapat satu mobil dinas. Di era SBY, para Menteri menggunakan Toyota Crown Royal Salon. Di tahun 2019, Mobil Menteri era Jokowi berubah menjadi Toyota Crown 2.5 HVG Executive. Fakta 2, Wakil Menteri dari Kerabat dekat Prabowo, Subianto. Di akhir masa pemerintahan, Presiden Jokowi, Thomas dilantik sebagai Women Q pada 18 Juli 2024. Kini Thomas kembali duduk sebagai Women Q mendampingi Sri Mulyani. Pria kelahiran Jakarta, 7 Mei 1972 ini, merupakan anak dari Bianti Daningsi Miderawati yang merupakan kakak kandung Prabowo. Ayah Thomas Sudrajat Jiwandono, merupakan gubernur Bank Indonesia tahun 1993 hingga 1998. Thomas Jiwandono lulusan John Hopkins University dengan konsentrasi ilmu ekonomi internasional. Fakta 3, kekayaan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. LHKPN Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, tercatat lebih dari 2,5 triliun rupiah. Sedangkan Menteri BUMN, Erick Thohir, LHKPN-nya, tercatat 2,3 triliun lebih. Selanjutnya, ada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang harta kekayaannya tercatat lebih dari 1,1 triliun. Kekayaan Rosan sebagai Menteri Investasi tercatat lebih dari 860 miliar rupiah. Erlangga tercatat memiliki harta lebih dari 400 miliar rupiah pada laporan tahun 2023. Sedangkan Menko bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mencatatkan kekayaannya terakhir di tahun 2007 dengan total lebih dari 1,6 miliar. Sebagai pejabat publik, Yusril dan lainnya wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Fakta Empat bertambahnya jumlah menteri dari 34 di era Jokowi menjadi 48 di era Prabowo berdampak pada gedung kantor. Kementerian Koperasi yang dulu digabung dengan UMKM kini memisahkan kantor agar lebih fokus dalam menjalani aktivitasnya. Kementerian Koperasi akan tetap di kuningan ini sementara Kementerian UMKM akan di Semesko. Kita juga akan tata sumber daya manusianya karena memang jika ingin menjadikan Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi masyarakat maka juga harus diperkuat oleh satuan kerja yang solid dan mumpuni. Restrukturisasi organisasi juga harus dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi selain melakukan pembagian kantor di empat gedung berbeda. Kita harus melakukan restrukturisasi organisasi karena Kementerian Transmigrasi sudah berpisah dengan Kementerian Desa. Kalau soal kantor kita punya empat gedung di Kalibata sangat luas nanti akan berbagi dengan Kementerian Desa. Untuk tujuh posisi utusan Presiden telah disiapkan kantor di gedung Sekretariat Negara di Jalan Tegu Umar Menteng, Jakarta Pusat. Fakta lima hubungan keluarga di dalam kabinet. Julhas dipercaya menempati posisi sebagai Menko Pangan sementara putrinya Zita Anjani menjadi utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Anjani merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ini bukan karir politik pertama Anjani. Ia sempat duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.